Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Makassar dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali tiga berita utama kami hari ini. Puluhan barang bukti kasus narkoba dimusnahkan tim penyidik kejaksaan negeri kota Parepare. Dua saksi batal hadir, polisi menunda rekonstruksi bocah yang tewas dianiaya dalam kapal di Pelabuhan Makassar. Kebakaran menghanguskan rumah panggung di Jeneponto, seorang petugas pemadam dipukuli warga. Kebakaran menghanguskan rumah panggung di Jeneponto, api berhasil dipadamkan dan tidak membakar rumah lain yang berdekatan. Tetapi seorang petugas pemadam kebakaran dipukul oleh warga yang merasa kesal dan menilai petugas lamban memadamkan api. Api membumbung tinggi membakar habis rumah panggung milik seorang perawat di jalan raya Jeneponto. Saat itu rumah ditinggal pemiliknya yang bertugas malam di rumah sakit Lanto Daeng Pasewang. Sempat terdengar ledakan yang diduga dari tabung gas. Video kebakaran sempat viral di media sosial karena seorang petugas pemadam dipukul warga yang kecewa karena tim pemadam dinilai lambat memadamkan api. Akibat perselisihan berujung pemukulan ini, petugas sempat mengancam bakal menghentikan pemadaman, bahkan akan meninggalkan lokasi kebakaran. Beruntung ancaman itu tidak terwujud karena warga meminta tim pemadam kebakaran tetap melakukan pemadaman. Jadi pada saat peristiwa ini tidak ada penghuninya atau bagaimana? Iya, jadi pada saat peristiwa kebakaran ini memang tidak lagi tidak ada penghuni. Kebetulan saya sudah berada di dalam rumah. Kami mendengar suara ledakan. Ada suara ledakan, Pak? Iya, ada suara ledakan. Mungkin dari tabung gas atau apa, situ kami kaget. Ternyata api itu sudah mendesak. Jadi kebetulan ada tetangga yang menghubungi pemadaman pemakaran bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Torit. Untuk kejadian ini, Pak, apakah ada korban jiwa atau bagaimana, Pak? Jadi untuk saya ini belum ada. Kira-kira kejadian penyebabnya apa itu, Pak? Api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke rumah lain. Api hanya menghanguskan satu rumah panggung. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan masih diselidiki polisi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Zainuddin melaporkan dari Jene Ponto. Syarat perjalanan dengan transportasi laut di Pelabuhan Parepare kembali diperketat. Salah satunya penumpang kapal harus mengantongi surat keterangan PCR bagi pemegang kartu vaksin COVID-19 dosis pertama. Satu persatu kelengkapan dokumen perjalanan diperiksa saat masuk terminal Ajata Pareng, Pelabuhan Nusantara, Parepare. Setiap pelaku perjalanan harus mengantongi surat keterangan PCR bagi calon penumpang yang memiliki kartu vaksin dosis pertama dan surat antigen bagi pemilik kartu vaksin dosis kedua. Sejak 17 Juli, surat edaran Kementerian Perhubungan No. 68 tahun 2022 tentang syarat dokumen perjalanan mulai diberlakukan petugas Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Nusantara Parepare. Bagi pelaku perjalanan harus melengkapi semua dokumen sebelum berlayar ke Pulau Kalimantan. Kementerian Perhubungan No. 68 tahun 2022 bahwa mulai hari ini kami memberakukan syarat perjalanan. Tadi di depan teman-teman bisa lihat bagaimana kami mengimbau kepada semua penumpang yang akan berangkat untuk melengkapi dokumen perjalanan yaitu vaksin 1, dia wajib PCR, vaksin 2, wajib antigen, dan vaksin 3, Toboster, bebas PCR atau antigen. Jika mereka tidak memulai syarat itu Pak, apa yang dilakukan? Jika tidak memulai syarat, seperti tadi bahwa kami tidak izinkan masuk. Kami tolak ya untuk mereka melengkapi dulu baru bisa perangkatnya. Pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen PCR dan antigen harus mengurusnya sebelum memasuki Dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Suardi Gadang melaporkan dari Parepare. Sejak 18 Juli 2022, pelajar SD, SMP, SMA di Makassar mengikuti belajar tetap muka 100% di kelas. Mayoritas pelajar SD, SMP, SMA di Makassar belajar tetap muka tahun ajaran baru di kelas mulai 18 Juli 2022. Kebijakan ini diterapkan mengingat jumlah kasus COVID-19 di Makassar menurun drastis. Para murid antusias mengikuti pembelajaran tahun ajaran baru setelah libur panjang. Mereka juga senang belajar di kelas 100% usai 2 tahun belajar daring akibat pandemi COVID-19. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!